Saudara Presiden Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Jokowi juga menyampaikan soal rasio utang. Jokowi menyebut rasio utang Indonesia salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015 hingga 2024. Rasio utang kita juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70 persen, mencapai 250 miliar USD di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat, dan neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir ini. Indikator kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrim juga turun signifikan menjadi 0,83 persen di tahun 2024. Selain itu, kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris, mulai dari jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, pembangunan IKN, dan masih banyak yang lainnya. Kita juga bekerja keras untuk membangun SDM yang unggul, yang berdaya saing, yang produktif, dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan penguatan jaring pengaman sosial. Bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta sesua per tahun diberikan. Program KIP Kuliah dan Bidik Misi untuk pendidikan 1,5 juta mahasiswa, serta Biasiswa LPDP untuk pendidikan sekitar 45 ribu mahasiswa. Selain itu, upaya perbaikan sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik. Angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 perseribu kelahiran menjadi 17 perseribu kelahiran di tahun 2023. Angka prevalensi stunting turun dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023. Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional JKN juga meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi sekarang 273 juta di tahun 2024. Dimana separuh dari jumlah tersebut. Kita masih akan berdialog dengan Mas Fitra, ekonomi dari UI. Mas Fitra, tadi kan Presiden Jokowi Dodo sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tadi Anda sebutkan tampaknya sangat optimistis, nggak realistis begitu, dikatakan bahwa akan bertumpu terhadap permintaan domestik. Nah, apa yang bisa lakukan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal untuk bisa membantu daya beli terutama kelas menengah yang kalau kita tahu Mas sedikit mungkin mengingatkan masyarakat juga bahwa pemerintah akan rencananya menekan PPN, katakanlah. Kemudian Iuran BPJS Kesehatan dan kawan-kawan. Gimana? Ya, jadi pertama 5,2 persen itu memang optimis, tapi di sisi yang lain saya masih bisa memaklumi, karena itu adalah anchor, pemerintah adalah sebagai anchor optimism. Karena kan kalau kita lihat dari sisi banggar kemarin, yang disepakati adalah rentang 5,2 sampai 5,5 persen. Artinya ini lower bound-nya, artinya yang batas paling bawah kan. Dari sisi itu saya sih melihat ya oke, nggak masalah, meskipun itu mungkin ya tidak bisa tercapai juga di tahun depan. Forecast kami adalah sekitar 5 persen. Tapi nggak apa-apa, itu adalah bagian dari pemerintah meng-anchor optimism itu. Tapi di sisi yang lain, pertanyaan yang relevan tadi sampaikan Bapak Masis adalah bagaimana bisa kemudian mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen di tengah tekanan dari sisi konsumsi. Kalau kita lihat Consumer Confidence Index kita dalam beberapa bulan terakhir itu berada di level 123. Artinya ini terendah semenjak setahun atau bahkan dua tahun terakhir. Artinya apa? Konsumen dalam hal ini kondisinya belum terlalu yakin terkait dengan kondisi ekonomi terkini dan juga di masa depan, terutama dalam beberapa sub-indeksnya, itu adalah dari sisi job availability. Memang tadi disampaikan oleh Pak Jokowi juga bahwa unemployment rate kita 4,8 persen. Memang turun dibanding tahun lalu yang 5,3 persen. Tetapi catatannya disini adalah lebih banyak yang bekerja di sektor informal, ketimbang sektor formal gitu kan. Sehingga meskipun tercatat sebagai bekerja, tetapi pekerjaan yang jauh dari berkualitas. Nah ini yang harus kita kejar ke depan ya. Sehingga dari sisi ini kan juga mempengaruhi ya dari sisi permintaan masyarakat. Artinya dari sisi demand pasti akan terpengaruh ke depan. Nah bagaimana cara menggesalnya? Padahal tadi kita lihat ada kemungkinan PPN masuk ya, naik dari 10, dari 11 persen ke 12 persen. Tadi saya sempatkan dengan pernyataan Pak Suang bahwa memang ada banyak exemptions. Tapi di sisi yang lain kita juga harus ingat bahwa PPN itu punya faktor yang disebut faktor multiplier, baik itu negatif maupun positif. Nah ketika misalnya PPN di sektor kuliner naik dari 11 ke 12 persen, memang bukan sembako, tapi yang kalau kita bicara mengenai industri makanan kuliner ketika naik dari 11 ke 12 persen, itu kan akan memberikan efek kebelakangnya, efek dari sisi bagaimana ongkos produksi mereka meningkat dan pada akhirnya akan mengganggu permintaan juga pada akhirnya. Oke artinya kalau dari sisi kebijakan fiskal untuk menolong kelas menengah atas mas yang sekarang, kalau kita lihat itu dari beberapa data bahwa tabungan kelas menengah pun sudah mulai terkuras untuk memenuhi kebutuhan pokok, begitu kan? Ya betul-betul, jadi kelas menengah sekarang kan pinjam dulu 100, lebih banyak makan tabungan. Nah dari sisi itulah kemudian harus ditopang, bukan dengan menaikkan PPN, tetapi salah satu adalah melakukan kenaikan tax ratio. Tadi saya bisa memaklumi kenapa 2,5 persen defisitnya, kalau itu sudah ada rencana dari sisi penerimaan. Dari sisi penerimaan tadi kita kan dari apa yang kita diskusikan sebelumnya, simulasinya adalah kalau ada terjadi 100 sampai 120 triliun tambahan dari sisi penerimaan, maka defisitnya memang berada di level 2,5 sampai 2,6 persen. Yaitu searah dengan apa yang tadi sampaikan oleh pemerintah. Tetapi di sisi yang lain, nah penerimaannya cara menggesanya bagaimana? Saya lihat belum ke arah peningkatan tax ratio, tetapi masih dari sisi tax rate, yaitu PPN tadi. Dan kita lihat ya, presidennya di tahun 2024 ini, justru penerimaan tax revenue dari sisi PPN anjlokkan. Artinya apa? Itu kan cenderungnya justru menurunkan permintaan. Kecenderungannya kalau kita lihat dari sisi korelasinya. Sehingga ke depannya saya rasa perlu dipertimbangkan lagi. Nah mumpung nanti Pak Prabowo kan juga masih punya kesempatan ya, untuk melakukan semacam APBN perubahan. Itu juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi setelah Pak SBY. Dan ini saya rasa masih bisa dilakukan, meskipun transisinya sekarang terbilang smooth, tapi ruang untuk melakukan perubahan itu masih terbuka. Mas Fitra, kalau kita lihat tadi, Presiden Jokowi sudah membacakan pendapatan negara 2.900 triliun rupiah ya, target belanjanya 3.600. Kalau dari pendapatan negara, dari penerimaan pajak, dan juga penerimaan negara bukan pajak. Nah masalahnya kalau kita lagi ke asumsi, untuk lifting minyak 600 ribu barrel per hari. Dan ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu 625. Sementara SIP naik, rupiah juga kursinya naik, asumsinya. Bagaimana nanti ini terkait dengan pendapatan negara, masih bisa nggak ngongkosin sejumlah program yang sangat ambisius? Ya, dari sisi lifting, itu kan sudah rasional. Artinya pemerintah itu sekarang sudah berpikir rasional, bahwa nggak mungkin untuk mengejar lifting yang di atas kemampuan. Di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa tendensi rupiah ke depan akan cenderungnya tertekan. Makanya kalau kita melihat dari sisi current account deficit, tahun depan kemungkinan besar akan lebih besar dibandingkan dengan tahun ini. Dari sisi yang masih serta disampaikan, bahwa dengan ada tetang rupiah, dan juga lifting yang lebih rendah.